Tim Basarnas gabungan berhasil mengevakuasi jenazah pendaki Asal Makassar Muhammad Ainul Taksim dari Danau Gunung Rinjani. Evakuasi jenazah terkendala jalur pendakian yang curam. Setelah menempuh perjalanan yang sulit, jenazah korban gempa pendaki Asal Makassar Muhammad Ainul Taksim akhirnya berhasil dievakuasi tim Sar gabungan dari Danau Gunung Rinjani. Segar Anak di Gunung Rinjani. Tiba-tiba di pos pelawangan, korban kemudian dibawa turun dengan cara dipukul. Dipikul maksud kami. Seorang porter menyatakan bahwa korban meninggal dunia akibat dihantam peruntuhan batu besar saat gempa 6,4 skala Richter. Dan hingga kini belum dapat dipastikan jenazah bisa sampai disembalun. Pasalnya cuaca buruk dengan gempa kekuatan kecil masih terjadi di Gunung Rinjani. Perjalanan menuju pos 3. Semangat! Perjalanan men taxi cred. Terima kasih.